Intro Di bulan-bulan ini, Pastor Philip menyampaikan bahwa di bulan Juli, temanya adalah menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Banyak orang berpikir menjadi berkat untuk bangsa-bangsa sesuatu yang besar. Suatu yang luar biasa dan banyak orang salah kapra disini. Mereka hanya memikirkan jadi berkat untuk bangsa-bangsa, gak pernah berpikir tentang menjadi berkat dalam lingkup yang lebih kecil. Sebelum kita menjadi berkat untuk suatu perkara yang lebih besar, selalu dimulai dari perkara yang ke kecil. Maka dari itu mari sama-sama belajar. Satu tokoh, satu orang pribadi yang dia ini orang yang biasa dikatakan kemerah-merahan pipinya, matanya indah, parasnya elok. Tapi saya yakin dia dipilih bukan karena itu. Namanya Daud. Daud itu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang yang membawa berkat untuk bangsa Israel. Bukan karena kemerah-merahan, bukan karena matanya indah, parasnya elok, orang ini orang polos. Bukan. Taukah anda bahkan diantara kakak-kakaknya, Daud ini secara kapasitas di jauh lebih besar daripada kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya Daud itu tentara. Mereka orang-orang di militer, orang-orang yang biasa perang. Daud sedari kecil hanya jadi kambing domba, penggembala. Tetapi ini yang unik. Ternyata di dalam kesetiaannya Daud, Daud itu dilatih Tuhan justru di tempat dimana tidak banyak spotlight. Daud di tempat yang tidak banyak spotlight, dia dilatih Tuhan. Kalau saya harus memilih, saya mau jadi tentara ikutan perang, saya pilih pasti tentara. Kenapa? Di situ dipersenjatai. Betul ya Bapak Ibu, Surah Silian? Dipersenjatai, kita ada pedang. Kita ada pedang dipersenjatai, ada rekan-rekan bersama-sama. Ada yang ngatur strategi. Kalau satu sudah tumbang, biasanya lari bersama-sama. Tapi Daud ternyata enggak seperti itu. Daud itu unik. Dia hadapi beruang. Yang beruang itu tenaganya berapa dari manusia? Berapa kalinya manusia? Dia hadapi sendirian. Singa yang selincah itu, dia hadapi sendirian. Hanya untuk dua, tiga ekor. Dia enggak tinggalkan. Tetapi kakak-kakaknya, untuk suatu bangsa. Mereka enggak berani berperanglahan kuliah. Mereka diam. Ketakutan semua. Tapi Daud, hanya untuk dua, tiga ekor. Singa sama beruang aja dihajar nama dia. Dari sini kita lihat. Daud ini dipilih menjadi berkat. Ternyata enggak main-main. Pemilihan Tuhan itu enggak pernah main-main. Dalam hidup Anda pun sama. Pemilihan Tuhan atas Anda, kehidupan Anda, atau apapun di sekitar Anda, tidak pernah main-main. Kalau kita anggap itu main-main, berkaca dari Daud. Daud ini kalau kita dilihat, oh ya mungkin ini karena anak bungsul atau apa. Tapi ketika kita lihat sekarang, dibuka, beberkan, dilihat secara langsung. Daud ini istimewa. Daud ini enggak main-main. Secara kapasitas, secara tenaga, pasti si merah-merah pipi, si mata indah paras elok ini, dia bisa diadu loh. Saking bisa diadunya, ngalahin gue lihat cuma pakai batu. sama umban. Taukah Bapak Ibu, untuk kita berlatih memanah, untuk bisa memanah dengan benar, kita tuh harus berlatih loh. Sudutnya, apanya, tangannya, itu harus latihan. Apalagi ini umban, sum, bisa kena di sini. Itu enggak main-main. Dengan tingginya gulian, dan batu yang Daud lemparkan, jauh. Bahkan dikatakan, Daud menang tanpa pedang. Nah, kalau kita lihat sekarang backgroundnya seperti itu, kita tahu bahwa, Daud ini, orang yang justru jadi berkat. Betul enggak? Tetapi di ayat ini, di ibadah ini, kita kan belajar bersama-sama. Orang yang mau jadi berkat, harus mau dibentuk. Katakan kanan kiri Anda, mau dibentuk. Ya? Buka bersama dengan saya, 2 Samuel 12. Kisah ini, judul perikupnya, Nathan memperingatkan Daud, sehingga Daud menyesal. Kita tahu, Daud ini orang yang luar biasa. Orang yang dipilih, tetapi di sini, kita akan belajar sesuatu. Bagaimana supaya kehidupan kita, itu terus menjadi berkat, bahkan untuk orang-orang di sekitar kita, ataupun orang-orang dalam lingkup kecil kita. Yang mengerti, katakan amin. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud, ia datang kepada Daud, dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba, dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari sekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar, padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya, dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya. Seperti seorang anak perempuan baginya, pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil sekor dari kambing dombanya, atau lembunya, untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina, kemunyaan si miskin itu, dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah kepada orang itu, dan ia berkata kepadanya Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukumati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya empat kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Sekali lagi dikatakan, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan ala Israel, akulah yang mengurapi engkau, menjadi raja atas Israel, akulah yang melepas engkau dari tangan Saul, telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu, dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uriah orang head itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu, sampai selamanya karena engkau telah menghina aku, dan mengambil istri Uriah orang head itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan bahwasannya malapetaka, dan akan kutimpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu, dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan, dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ketika kita bicara orang yang akan jadi berkat, siapa yang melihat Daud ini gak jadi berkat? Betul ya Bapak Ibu? Daud ini orang yang mengalahkan Goliat, yang membuat bangsa itu gak ketakutan lagi dengan orang Filistin raksaksa itu, yang tadinya mengolok-ngolok barisan Allah yang hidup. Daud bunuh Goliat. Daud bahkan adalah orang yang membawa orang-orang yang hidupnya berantakan di Gua Adulam. Orang yang memulihkan banyak orang. Kehidupannya itu sangat jadi dampak. Yang setuju katakan amin. Ketika kita melihat ini, kita itu harus berkaca. Daud yang semenjadi berkat seperti itu, ternyata bisa jatuh dan tidak jadi berkat. Di dalam hidup kita ketahui hal ini. Sehebat apapun Anda, semampu apapun Anda, setinggi apapun jabatan Anda, sebesar apapun pengaruh Anda, kita tidak akan pernah kebal dengan yang namanya dosa. Yang mengerti bisa anggukan kepala. Kita gak kebal. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita tahu kita tidak kebal, jagalah kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Berbicara untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, betul dimulai dari mana kita bisa menjaga kehidupan kita untuk terus menjadi berkat untuk sesama. Karena membawa ke bangsa-bangsa itu bukan bagian kita, itu bagiannya Tuhan yang mengerti katakan amin. Bagian kita adalah berfokus bagaimana kehidupan kita, dimanapun kita berada, orang bisa merasakan, ada kasih Tuhan dan berkat kehadirannya itu membawa berkat, membawa sukacita dalam kehidupan kita yang mengerti katakan amin. Tetapi kalau orang-orang itu hanya melihat bahwa, oh aku sudah pernah menjadi berkat, maka dari itu jangan terlalu merayakan, apa pencapaian-pencapaian yang dulu kalah. Dengan kejatuhan daud ini, apa yang dilakukan dulu, seakan-akan percuma. Betul gak? Seakan-akan, ya, orang yang sudah kalahkan goliat, orang seperti itu jatuh, seakan-akan. Semua jadi sia-sia kan. Hikmat yang sederhana, jangan pernah terlalu berlebihan, merayakan masa lalu kita, atau kita tidak akan pernah merayakan terobosan yang baru. Amin. Anda tidak akan pernah dapat terobosan baru, ketika Anda selalu melihat dan merayakan, apa yang sudah lalu. Karena Anda tidak pernah berjalan bersama Tuhan, untuk yang masa sekarang dan masa ke depan berarti. Kenapa? Karena Anda selalu melihat ke belakang, dulu, dulu, dulu. Apakah tidak ada sesuatu yang baru untuk Anda saksikan? Mari sama-sama kita cek and recheck. Siapa di sini mau jadi berkat, untuk orang lain, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Semua kita mau lho. Tapi apakah semua dari kita, menjaga, apa yang daud tidak jaga? Kita jaga enggak? Apa yang daud enggak jaga? Kalau kita enggak jaga, kita bisa jangka di daud. Kita bisa lihat, oh si A, ini orang yang luar biasa gini, eh endingnya. Gagal ternyata hidupnya. Lalu gimana dalam hidup kita, untuk kita bisa menjaga hal-hal itu? Yang pertama, kita lihat dari daud, ketika nabi Natan, itu menyampaikan perumpamaan, ada si kaya dan si miskin. daud ini sebenarnya bagus lho. Dia masih mengetahui, nilai-nilai yang benar. Penting juga dalam hidup kita, yang pertama, bagaimana untuk kita menjaga kehidupan kita, terus menjadi berkat. Kita itu terus memahami, dan menyadari, nilai-nilai kehidupan kita itu, benar atau enggak. Kalau kita tahu, di dalam hidup kita, ada nilai-nilai yang salah itu masuk, kita harus kikis, buang itu, yang mengerti katakan amin. Kalau enggak, hidup kita itu akan jadi sia-sia. Apa yang sudah kita kerjakan selama ini, ternyata jadi sia-sia. Kenapa? Karena ada nilai yang salah membuat, menjadi salah. Lihat di tengah kesalahan yang daud buat, ternyata ada nilai juga yang dia benar. Maka dari itu, penting untuk kita menjaga semua nilai kehidupan kita, yang kita hidupi, itu benar di mata Tuhan. Yang mengerti katakan yes. Katakan kembali kanan kiri, Bapak Ibu sudah sekalian katakan seperti ini, jaga nilai kehidupanmu tetap benar di depan Tuhan. Ada orang-orang itu, enggak sadar, dia merasa itu sesuatu yang benar, ternyata itu bertentangan dengan firman. Kalau itu bertentangan dengan firman, sudah jelas, itu bukan kebenaran. Ya Pak ya? Bagaimana untuk menjaga kehidupan kita, punya nilai yang benar di depan Tuhan? yang paling sederhana, yang mungkin orang itu ketika selalu dibahas ini, ya aku tahu kok itu, tetapi orang yang susah, susah untuk mengerjakan ini, adalah menjaganya dengan merenungkan firman. Renungkan firman itu Anda bisa dimanapun. Kadang, saat mandi Anda bisa merenungkan firman, Masmur 23 Anda ingat-ingat lagi ayatnya apa. Saya ketika merenungkan ini, saya mama terus, oh ya ya Daud, oh ternyata Daud ini sedalam itu, kapasitasnya sebesar itu, dari mana mandi masih dipikirkan, berangkat kerja masih dipikirkan, sehingga apa? Apa yang Daud didapat itu diperas, sari-sarinya yang keluar, nilai-nilai yang benar, kalau Anda bingung soal firman, Anda bisa tanya kepada CGL Anda, kalau CGL bingung, tanya kepada coach, coach bingung, kalau coachnya bingung, tanya kepada TL, TL bingung, tanya ke Gembala, Gembala bingung, tanya Gembala regional, Gembala regional bingung, enggak lah, sampai biasanya di coach itu beres semua, coach pasti tahu dong, nilai-nilai yang benar seperti apa, CGL Anda itu pasti tahu, yang mengerti katakan amin, maka dari itu, ayo belajar, Bapak Yusura sekalian, apakah nilai-nilai dalam kehidupan kita, hari ini itu benar, atau, mulai ambigu, mulai terjadi kompromi di sana sini, mulai ada penyimpangan di sini, kalau itu ada, segera, oke-oke aku harus berbalik, aku harus berubah, yang mengerti katakan yes, jagalah dengan firman, yang kedua, jagalah dengan lingkungan, yang ada di sekitar kita, dalam artian, kita harus memahami, pentingnya komunitas, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, saya cuma berpikir, apa enggak ada, orang-orang di sekitar Daud, itu yang bisa memberitahu Daud, waktu itu, kalau apa, yang akan dia lakukan, itu sesuatu yang salah, dia meminta kepada seseorang, untuk mengatur, tetapi, yang diminta apa, yang enggak mikir, oh kok gitu ya, tapi kita harus belajar, lingkungan sekitar kita, komunitas kita, itu juga menentukan, bukan berarti kita eksklusif, hanya dengan orang-orang CG saja, saya jelaskan, saya tidak pernah meminta Anda, untuk eksklusif dengan CG saja, karena kalau begitu, Anda tidak bisa jadi terang, di tempat yang gelap, Anda hanya berkumpul, terang, sesama terang saja, padahal di luar, komunitas CG Anda, ada banyak orang yang membutuhkan, kasih Tuhan, betul enggak, namun, Anda tetap harus punya, komunitas, di mana Anda tahu, kalau aku datang ke komunitas ini, aku kembali ke CGku ini, waktu aku habis seminggu, terus aku CG, di hari tengah minggu itu, aku CG, aku tahu di situ ada nilai kebenaran, yang bisa menjadi fondasi, untuk aku menjalani, hari-hari ke depan, maka dari itu, jangan anggap remeh, komunitas, atau lingkungan sekitar, di mana Anda itu, tahu di situ ada kebenaran, yang mengerti katakan amin, kalau anggap remeh, CG ya, dianggap remeh saja, yang penting CG saja, oh salah, CG itu bukan sosial klub, di mana Anda hanya, senangnya rame-rame, senangnya filosip, di CG itu ada kebenaran, firman Tuhan yang dibagikan, yang mengerti, dan Anda tahu, di CG Anda ada itu, katakan amin, kalau Anda enggak amin, berarti di CG Anda enggak ada itu, bahaya, bahaya, tapi saya pastikan, di gereja kita, semua CG, memegang nilai-nilai kebenaran, ya, nah, lalu apa lagi, yang kita bisa lakukan, ketika kita punya lingkungan seperti itu, lingkungan yang kondusif, yang mendukung, nilai-nilai kebenaran, untuk bertumbuh juga, dalam kehidupan kita, kita perlu mengetahui, menjadi berkat, tidak selalu kita menjadi jawaban, menjadi berkat, itu enggak selalu, kita menjadi jawaban, contoh, Daniel, datang kepada saya, kalau saya mau jadi berkat, saya harus bisa menjawab, semua pergumulan tantangannya Daniel, jadi berkat itu, enggak harus seperti itu, menjadi berkat itu sesimpel, di mana kita, memegang nilai-nilai kebenaran, dan orang itu akan merasakan, di dalam kehidupan orang ini, Kristus itu ada, orang itu terberkati, melalui hidup kita, puji Tuhan, kalau bisa membantu orang-orang sekitar kita, melewati, tantangan kehidupan, puji Tuhan, untuk bisa apa, memberi insight, ataupun masukkan arahan, untuk orang-orang bisa melalui, fase kehidupan, tapi kita harus ingat, kita bukan Tuhan, enggak semua, saya bisa jawab, tapi, di titik, tidak semua saya bisa jawab itu, tidak mengurangi, porsi kehidupan saya, untuk saya bisa jadi berkat, yang mengerti katakan amin, amin, kalau kita cenderung, mau jadi orang itu, bisa mengulang jawab semuanya, nanti yang ada, Anda kecapean loh, karena Anda berusaha, menyenangkan semua orang, jangan jadi people pleaser, jadilah orang, yang hidup berpegang kepada kebenaran, kalau kebenaran ada dalam hidupmu, semua pewahyuan daripada Tuhan, untuk orang-orang tertentu, mengalami tantangan, tiba-tiba, bisa berjalan, contoh sederhana, ini yang barusan terjadi, ada satu, anak bersama dengan orang tuanya, berkata, kita mau pulang, ini mau pengujian aja, sudah nunggu lima bulan, gak clear-clear ya, betul ya, saya dengan sederhana, saya gak dapet hikmat apa-apa, cuma dalam hati saya, datang lagi dong, datang lagi dong, saya cuma, gitu langsung, saya ngomong, ah tante, kalau enggak gini aja, tante sama si A, datang lagi aja besok, besok kita mau pulang, coba dulu, loh tapi gimana, datang aja dulu, datang, tiba-tiba, pembimbing yang, dia itu datang masuk, ke kantor saya, keluhkan, terus orang tuanya juga mengeluhkan, tiba-tiba, pembimbing itu berkata, oke maju pengujian ya, dengan simpelnya, tidak ada babi ibu, tidak ada apa, cuma langsung oke maju pengujian ya, udah, kamu bisa pulang, nanti pengujian semuanya selesai, kamu bisa tinggal daftar, tapi sudah selesai, anak itu kaget, setengah mati langsung, kontak saya, udah, udah kelar ku, udah selesai pak, oh ya tante, wah si Tuhan, lega ya tante, iya saya itu lega, tapi saya bukan Tuhan, saya cuma dapat ikman aja, datang lagi aja, maka dari itu penting loh, dalam hidup kita, untuk kita itu, paham, ada gak, komunitas di sekitar kita, yang itu membuat kita itu, dibangun, secara iman dan pengharapan, sebenarnya saya cuma membangun, iman dan pengharapan, orang tua dan anak itu, ketika mereka jalani, bersama dengan Tuhan, pastinya malam mereka berdoa, apa, waktu mereka jalani, eh ternyata, tangan Tuhan bekerja, saya juga suka cita, yang menjalani, pasti lebih suka cita, amin, maka dari itu, ayo sama-sama belajar, jaga nilai kehidupan kita, yang mau katakan yes, ya, di dunia kerja, rumah tangga, suami istri, jaga, nilai-nilai di dalam suami istri, jaga, di dalam usaha anda, kalau anda hari ini, bekerja ikut orang, jaga sungguh-sungguh, nilai kehidupanmu, jangan ikut-ikutan, sesuatu yang salah, kemarin di worship night, saya jelaskan, jangan iri, akan pencapaian orang, kalau mereka melakukan itu, oleh karena dosa, jangan gadaikan, pribadi Tuhan, hanya karena anda mencoba, melakukan seperti orang-orang, yang dunia lakukan, dengan tanpa takut Tuhan, karena, anda perlu tahu, anda melihat, oh mereka itu, kayaknya, wah mereka itu sukses, gini-gini, tapi anda gak pernah tahu, di dalam hidup mereka, gak ada kepuasan di hati, gak ada sukacita, kenapa, karena dalam hidup kita, hanya satu pribadi, yang bisa memuaskan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, yang melimpah, gak bisa digantikan, dengan apapun, uang sekalipun, apa itu, pribadi Tuhan, ada orang-orang itu, kelihatannya sederhana, tapi ketika, mereka mengalami Tuhan, ada sukacita, eh, jalan itu, dengan lima syukur, tetapi ada orang-orang, mereka itu, gak peduli dengan Tuhan, mereka, seakan mengerjakan, dengan kekuatan mereka, sampai tutup usia loh, seakan gak puas, itu ada, maka dari itu, penting untuk kita tahu, apakah hari ini, nilai kebenaran, itu juga dibangun, dalam hidup kita, melalui apa, firman, melalui apa, lingkungan sekitar kita, komunitas kita, kalau itu belum, segeralah bergabung, dalam connect group, connect group itu, bukan kumpulan orang sempurna, saya perselas, disitu tuh gak sempurna, gereja ini gak sempurna, tapi disini, ada penerimaan, karena kita pun diterima Tuhan, amin, pribadinya kita terima, dosanya, kita gigis dan buang, amin, katakan kanan kirimu, aku mengasihimu, dengan kasih Tuhan, ya, yang kedua, apa yang harus kita jaga, supaya kehidupan kita itu, menjadi berkat untuk orang-orang, di sekitar kita, bahkan suatu saat, mungkin anda akan menjadi berkat, untuk bangsa-bangsa betulan, yang kedua, kita belajar dari, Daud dan Natan, ketika Natan tegur, Daud sudah tahu nilai, langsung dikatakan kan, itu langkau, itu langkau kan, langsung loh Daud itu, Daud itu menyesal, dan mengakui, kesalahannya, yang kedua, bagaimana untuk kita, bisa menjaga hidup kita, menjadi pribadi-pribadi, yang bisa menjadi berkat, gak gagal, yang kedua, tidak anti teguran, dan masukan, gak boleh anti teguran, dan masukan, kalau kita jadi orang, yang anti teguran, dan masukan, itu repot, siapa saja, sekarang, yang selalu ditanyakan adalah, siapa terusan Pak Denny, yang bisa menjadi, orang yang menegur kita, selalu berkata, pemimpin, pemimpin itu gak segalanya loh, gak segalanya, tetapi pemimpin itu, perpanjangan tangan Tuhan, bisa, pemimpin itu, memberi teguran, dan masukan, anda bisa menanyakan, kepada mereka bisa, tetapi tidak segalanya, lalu siapa saja, yang pertama, yang bisa memberi kita, teguran dan masukan, adalah orang terdekat kita, siapa itu, bisa jadi keluarga, bisa jadi suami, atau istri, betul gak, loh ya, anda yang sudah menikah, pasti tahu, kalau suami, anda dalam Tuhan, istri dalam Tuhan, ketika suami, mau melakukan sesuatu yang salah, istri pasti memberi tahu, istri mau melakukan sesuatu yang salah, suami pasti memberi tahu, kenapa, karena dua-dua kan dipersatukan, untuk apa, menjadi saling menjaga, di dalam rencana Tuhan, maka dari itu, suami istri dikatakan, teman pewaris kasih karunia, hidup kita itu kasih karunia, hei para suami istri, dengarkan, hubungan anda itu, kasih karunia Tuhan, maka dari itu, jagalah dengan kesungguhan, kalau suami, mau menjauh dari Tuhan, ingatkan, istri mau menjauh dari Tuhan, suami, ingatkan istri anda, kenapa, karena dua-dua saling menjaga, yang mengerti katakan amin, orang terdekat kita, keluarga juga bisa, jangan remehkan keluarga kita, jangan remehkan, lalu siapa lagi Mbak Denny, sahabat, penting untuk kita juga punya, rekan yang berjalan bersama kita, apalagi sahabat yang dipertemukan, di dalam pelayanan, atau sahabat yang dipertemukan, di dalam misi dan visi Tuhan, selalu akan kita temukan, sahabat-sahabat yang mereka itu, tulus dengan kita, berjalan bersama dengan kita, dan yang paling penting, berjalan dalam kebenaran, izinkan untuk memberi masukan, dan teguran, kalau ditegur sama sahabat kita, masukan, coba check and recheck dulu, jangan buru-buru, tutup dulu, lalu siapa lagi, yang tadi, pemimpin, pemimpin CGL anda itu, adalah perpanjangan tangan Tuhan, mereka seakan-akan, oh kayaknya kebetulan nih, kebetulan, saya beritahu Bapak Ibu, sekebetulan-kebetulan itu pun, kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan terjadi, sekebetulan-kebetulan itu juga, kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan pernah terjadi, mau itu, contoh, Helpin, Pak Helpin ada disini, sekebetulan-kebetulan itu, kalau Tuhan tidak izinkan Anda, ke salah tiga, Anda tidak akan sampai ke sini, betul tidak, beru'ah yes, sekebetulan-kebetulan itu juga, kalau Tuhan tidak izinkan Anda ke sini, Anda tidak akan ke sini, maka dari itu, kita perlu melihat loh, segala sesuatu, seakan-kebetulan pun, pasti ada campur tangan Tuhan, hargai CGL Anda, hargai pemimpin Anda, tidak sempurna, betul lah, apakah kita sempurna, untuk kita bisa menuding mereka, tidak kan, lihat Daud, Daud tidak sempurna, bisa gagal malah, maka dari itu, ayo sama-sama, jadi pribadi-pribadi, yang bisa menerima masukan, bahkan dari pemimpin kita, kenapa, karena mereka itu termasuk, dalam golongan orang dekat kita, amin, pemimpin, sahabat, keluarga, orang tua, pasangan, suami, istri, itu, orang terdekat kita, bahkan anak, kalau Anda sudah dikaruniai anak, itu orang terdekat kita, yang mengerti bisa anggukan kepala, ya, lalu siapa lagi Pak Denny, yang kedua, orang yang bisa memberitahu kita, bahkan memberikan teguran dan masukan, adalah, orang yang tidak dekat dengan kita, namun, apa yang disampaikan itu, adalah kebenaran dan firman, kadang itu, ada orang-orang yang mungkin melihat sesuatu, rasanya pengen ngomong, ke orang tertentu, kebenaran dan firman, asal itu kebenaran dan firman, Anda bisa terima, untuk apa, jadi masukan yang membangun, makanya jangan, mau jadi berkat, jangan anti, dengan teguran dan masukan, tetapi, kalau apa yang disampaikan itu, hanya, wah, kata-kata, yang tidak jelas dan lain sebagainya, terima saja, tapi Anda perlu mengerti, tidak semua Anda harus masukkan, ke dalam hati dan pikiran Anda, yang mengerti katakan yes, kita sudah dewasa, secara kerohanian, kita tidak lagi anak-anak, kalau menemui kayak gitu, ya oke lah, kita bisa terima itu, tapi kita bisa pilah-pilah, mana ini yang benar, mana yang enggak, yang mengerti katakan amin, ya, bagaimana kita menjaga yang kedua, jelas, tidak anti dengan teguran dan masukan, dan yang ketiga, kalau kita lihat, Daud tadi dikatakan, walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini, oh, ayat selanjutnya 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan, dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati, yang ketiga, hiduplah dalam pertobatan sehari-hari, orang tidak akan bisa, mengalami pertobatan sehari-hari, ketika mereka yang pertama, tidak mengetahui bahwa, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, yang selalu menerima, ketika kita mau kembali, tetapi yang ini, kita juga harus ingat, fase hidup kita, kita tidak tahu sampai kapan, kalau kita jatuh bangun terus-terusan, dan berkata bahwa Tuhan, kita pasti akan menerima, selalu ingat, ada fase atau waktu, yang kita tidak tahu kapan, ketika namanya kita dipanggil, dan kita selesai, maka dari itu, pertobatan sehari-hari, kalau kita tahu nilai ini, kita tidak ambil itu sembarangan, justru kita mengerti, kalau aku main-main, dibanding waktu habis, aku salah, aku pasti tahu, kita pasti tahu, aku tidak di surga, aku tidak bersama Bapak, maka dari itu, jangan main-main, pertobatan sehari-hari, dalam artian, jangan cuma melakukan kesalahan yang sama, jadi orang itu, jangan salah di hal yang sama, kalau kayak gitu, itu namanya, Anda, dalam tanda petik ya, Anda itu, cuma berkata, aku mau bertobat, tapi Anda tidak pernah bertobat, kenapa, jatuhnya di tempat yang lubang, yang sama terus, mari sama-sama berubah, tiga hal tadi, kalau kita mau berkata bahwa, oh hidupku, mau jadi berkat untuk bangsa-bangsa, setia dulu, dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan, dalam hidup Anda, perkara-perkara, yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan, yang mengerti katakan amin. Terima kasih.